Halo guys balik lagi bersama gua si potor indra nah kali ini kita akan main final fantasy ke-9 dimana untuk yang terakhir kita udah dapat amaran dan juga eiko gue udah muter-muter untuk dapetin ya item item skillnya yang biar aktif dan kita harus menuju ke bagiannya live three again nah disini gua ada eiko amaran Garnet dan juga si Zidane gue udah muter dan langsung kita skip kita langsung mendapatkan tempat lokasinya yaitu lifetree sebelum itu gue bakal lihat dulu Oke disini turun semua ya jadi gua bakalan Oh ten ataupun istirahat terlebih dahulu nice bubuk restas wadidaw thank you mo kupo kita masuk ke live three ini ada kabut kecil sedikit tapi itu terakhir tidak kayak banyak saya itu seharusnya kuja nggak bakalan ada di sini sih apa yang terjadi dengan sebuah kabut kita mempunyai masalah tentang kabut yang kontinen kontinen Hai hmm itu seperti sebuah kekuatan buat batis nah ini dia silver Dragon itu dia dia terbang menggunakan dari Burmesia silver Dragon itu kuja Oke dan dia mengendarai naga tersebut di sini naganya kayak hijau ya oke my trusel dikali potri liberates itu enggak masalah buatku ya hahaha pohon yang sangat indah mengindahkan sebuah untuk mama dengan silver Dragon ya naga putih Mari kita buat sebuah drama dan kita serang ke bagian sana Hai tank party keep go to menu keep current kita go to menu lihat dulu oke Hai gue optimis dulu ya nice lalu untuk mobility-nya ini MP attack production level up active locomotion oke bakkiler devil a bird bird udah ada bird udah ada jadi bakkiler aja ada counter jelly oke next right rune magic locomotion now auto regen dari si Eiko dan Learheart gua dan Mok oke thank you langsung nice kita menuju si silver Dragon kuara gua guys bentar guys waduh ini kayak melawan sebuah penjaga-penjaga yang ada di sini ya waduh ini oke lah enggak masalah kita lihat musuhnya apa wah musuhnya kayak gini jadi auto aja yo gue autoin serang ribu yui Hai apa itu Oh oke web gila nah semua guys wow 200 amaran berapa ini amaran udah 1300 sudah mantul banget ya namanya juga keren lho amaran di gua duit gua itu lah sampai ke 120.000 eh berasa ada musuh gitu guys suara silver Dragon ya musiknya silver Dragon nah ini dia lari berkurang kita udah ke bagian sini kenapa enggak ada amaran nah ini amaran wah ini masuk ke area di live break Uja turun katakan Zidan bagaimana kita bisa naik kesana Hai tidak dapatkah kita bisa memanjat ya mancap memanjat kesana Hai bukan aku ya bukan aku juga Hai aku tidak berpikir bahwa aku bisa untuk menaikinnya kita datang bersama disini sekarang apa apa ada masalah kau seharusnya Hai hanya pergi sendirian Hai kita harus melihat wajahnya bersama-sama hai 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 ini amaran tuh orangnya temperamental sekali ya dimana marah-marah mulu Oh ya Smarty part don't forget you are one that lost to easy dan menengong rencana oke oke amaran kau denganku ingat kita mengingat shoot serang Hai hmm amaran ini maun mau lihat kuja habis itu dia hantam gitu loh guys ceritanya tapi ya kau sendiri bahwa tidak aja sampai bingung nah tu lompat tuh dia punya kekuatannya oke yui aku akan aku akan denganmu eh 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 tunggu kayak gitu ah jadi diangkat diangkat naik Hai tak kita menunggu Oh dan udah nunggu sekurang lebihnya 10 tahun ternyata jadi mereka ya ah sempurna hai 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 itulah kuja itulah kuja gimbah kita bisa ganti kuja make a black cover ada musuh Zidane itu adalah musuhku oke mari kesana mari pergi let's go let's go wah ini dihidang nih aku ujakan benar nama ku adalah hmm princess garnetil alexandros aku ingin mengatakan sesuatu apakah kau benar-benar membuat berpikiran ibuku memulai perperangan perangan sudah terjadi dan kau membuat segalanya black magi tropis to war order the princess hakso begin of drawing boil mixing bowl aku nggak akan selesai untuk memberitahu bagaimana membuat tol tersebut ataupun jiwa ya hujam menyebutnya si Zidane itu saudara aku guys perangan adalah kesalahanku undi bukan bukan ibumu mengkhawatirkan itu dan aku memberikan sedikit bantuan ah pembohong ibumu itu orangnya wih gak mungkin galongan itu hahahaha sempurna mari kita tunjukkan the aneigling ini di AC ibunya apa yang akan dia lakukan ini kuja sekarang kau kan aja cantik oh diantara domination ya hehehe tapi aku nggak akan pernah melupakan mau mari kita selesaikan disini aku akan memberikan kekuatan super hehehe hehehe black magi fokus ke bagian api ya udah itu nggak bisa mempernyanya ini ibumu sungguh exciting apa yang kau katakan kau menunggu untuk reality show oke aku bisa mengujudkan sebuah monster dan kita akan bertarung disini dan kita bertarung melawan ini ini mudah kan guys kita lihat untuk criticalnya oh tewas langsung ya udah begitu langsung auto aja miss kabut oke kabut kayak gitu ya 91 doang udah kalah tuh mendapatkan peridot apa itu eh kalian berdua apa yang dilakukan mari kita selesaikan uangku adalah kuja orang bodoh seperti emu kamu gak akan bisa hahaha dasar gajah gitu ya oh enggak baik sih kata-katanya oke silver dragon langsung amaran benar mari kita pindahlah gak 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 bisa gak 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 aku akan membantu ibuku satu-satunya aku gak peduli jika aku gak mengerti jika aku gak mengerti heiko kau mengatakan bahwa kamu punya edelon oke ya tolong beritahu aku dimana itu itu ada jauh dibawah sana dan kita membutuhkan banyak banget rodnya ataupun cabang-cabangnya iwe dan si jui lari sendirian tapi area-area sini udah dihadang sama monster-monsternya si siapa itu si kuja ya udah sih di monsterin si kuja jadi udah dia ngeluarin monster-monster yang kayak gini namanya siapa sih ini baru juga mau lihat tapi ya ya murah nah maksudnya mudah untuk dibunuh lah oke mari kita berikan pertunjukan siapapun dengan menggunakan emosional seperti itu mari kita lancurkan oke jidan mari kita lanjut dan yui sedang dalam masalah bahaya oke let's go langsung kita pergi go 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 nah ini dia nah kita kan dihadang kayak gini guys jadi kita ngelaman monster yang ditunjukin sama dari kuja dan disini kita berganti dimana seorang pipi pipi yang datang yang bernama mistodon ternyata mistodon ini gak tewas guys oke 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 langsung lanjut yuk lari secepat mungkin lari kabur buruan kabur buruan kabur sampai kebawah 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 yuk gak ada musuh please yuk angkat angkat ada kan aman kan aman aman lanjut nice sekali doang ya ini dia eudolon nya sekarang aku bisa menyelamatkan please bantu aku yui mengeluarkan eudolon wow aquamarine dan no enggak nah nih apa yang terjadi aku gak bisa menyelamatkan ibuku dengan eudolon ini ada apa aku gak bisa percaya ini ini adalah legendari si servan loh yaitu leviathan leviathan oh my god i'm sorry yuri ini bukanlah kesalahanmu tapi ibuku sedang masalah bahaya kondisi berbahaya ujang lawan ibunya garnet ya kapalya pada hancur guys black magiknya udah klip-klip jadi udah ngetrans Oke mari kita Dragonic Shading Bahamut King of Dragon Wow Inikah Bahamut guys Tugoy Wow Bahamut menyerang Kuja Dan juga Silver Dragon Dan juga Silver Dragon Bisa naik Ini adalah Raja Dari Naga katanya Bahamut Wow kau bisa melukaiku Dia tersenyum Aku mendengar sebuah kisah Tentang kekuatan yang sangat hebat Jika Shading punya kekuatan Aku lebih baik melihatnya Oke Wow sekarang kita bisa menang Apa Iko Apakah kau tak berpikir sesuatu Mok Apakah kau tak tahu Itu adalah Tentang telah saya idolon Bahamut The Dragon King Bener kan He will Kita akan bisa menangkan pertarungan ini Darah Bahamut keren Kekuatan itu sungguh hebat Dan kau Dan kau brahne Oke Jaya Sekuat dengan jari Jaya Yang bernama Jaya Ini dia Si serangan dari Kuja Si mata Ratu Dimana dia bisa menghipnotis sesuatu yang ada di bagian situ Dan dia menghipnotis si Bahamut Jaya Atas oru Jaya Jaya berpihak lawan guys di mana Bahamut mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan kapal-kapal tersebut dan dia akhirnya pergi Kuja pun juga pergi dengan menggunakan silver dragonnya mitologi yang sangat keren aku gak tau kenapa Bahamut menyerang balik padahal dia yang mengeluarkan summonnya tapi kita bisa menemukan coin berannya ada di pantai dia sangat buruk dan aku mencoba untuk menghentikannya aku membenci Kuja sangat-sangat membenci tapi aku membenci berani cukup banyak juga dari itu semua aku berharap aku seharusnya senang tapi saat aku melihat Yui mulai menangis aku gak tau apa yang harus aku lakukan aku merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam aku sangat khawatir dan aku menangis juga ini suara dari Vivi sih Vivi membenci berani karena Black Mage-nya guys dan sedangkan Kuja itu juga dibeci sama Vivi karena Black Mage dihipnotis ya aku didapat mendengarmu suara anakku anak wanitaku iya mam aku disini aku disini tempatnya disini logat gue guys logat gue sorry sorry aku udah kehabisan sekarang dan bebas bebas sungguh-sungguh bebas mama aku gak tau perasaan apa ini aku melihat permainan itu denganmu dan ayahmu ayah berani aku adalah Alexandradon orang-orang yang bahagia denganmu di throne tersebut aku sangat bahagia oke kita kembali di Alexandria dan aku berani Apoipot dan The Alsobok ataupun memberikan ibunya si Yui dengan kami inilah waktunya ratu sang ratu Stinner Patrick bagaimana dia bisa bertahan hidup hingga saat ini aku tak bisa untuk mempercayai semua apa yang telah terjadi princess aku ini adalah kesalahanku terima kasih kalian semuanya Stinner itu gimana ya orangnya keren banget sih walaupun bukan dia yang salah namun dia selalu mengucapkan kata maaf dan ini adalah kesalahan dari si Stinner ataupun king of Pluto knight of Alexandria dan kita harus menyelamatkan tolonglah bantu aku untuk menyelamatkan waktu yang kita butuhkan ini semuanya untuk menyelamatkan Alexandria itulah yang diinginkan oleh sang princess yaitu putri Garnet dan kita memberikan sebuah penghormatan terakhir untuk sang ratu almarhum yaitu Brahne oke the queen Griff benar queen Brahne memberikan sebuah action which yang sangat hebat sebelum kematiannya tapi orang-orang disini telah menemukannya dia dan kau dapat melihatnya juga maka orang-orang jika ingin menghormati sang ratu Brahne dapat datang ke area sini juga guys dan kita memberikan sebuah penghormatan terakhir berhormat mama aku akan menjadi putri yang keren yang bagus lah oke berhormat berhormat Hai bis 2 selesai Oke guys kita masukin disk ketiga dan ini ada doktor Tok yui stener dan juga B3 kita menggunakan kapal menuju Alexandria kastil Ratu kita sudah sampai ke kastil dia tidak ingin seratu menunggu sangat lama dokter tot hehehe cukup mengerti Oke sekarang kita panggil the Queen Garnet setelah yang terjadi Mari kita mempersiapkan makota untuk Putri Ratu kita jenisah petrik Master stener dapatkah kau membantu dia yosok ya ini seperti tangan kanannya ya dokter tot tapi aslinya toketot itu yang udah membesarkan si Garnet saat kecil dulu guys satu Mari kita tunggu persiapannya Hai nah turunlah dia dokter Hai ratu Putri ya Putri masih Putri aku tahu ini sangat sulit tapi itulah yang harus kita lakukan tapi aku akan tetap di sampingmu mohon jangan terlalu terpuruk lah ibaratnya Hai Oke betrik dah jalan Sekarang stener body you want Hai tiga hari yang lalu hingga Hai makota sang ratu baru Hai hari apa ya ah what's up day Hai dan sekarang cerita dari seirobi ya temen-temen dan tongkrongannya si Zidan nih guys ada Blank Queen Cwina lalu Ruby abing gua Oke ini adalah tidak sepertimu semuanya sih dan Hey Ruby aku mendengar kamu telah memulai Oh mini teater itu bener sayang permainanku sungguh hebat Wow Mari kita lihat ya Oke go boy langsung Zidan kau tak mau ikutkah lah Oke lah Ayo darling kita lakukan apa yang kita inginkan let's go boy Oke mereka datang dan pergi untuk memulai mini teaternya sang Ruby ini tempatnya semuanya sini Oke dan Oh sorry Hai Hai Vivi Halo aku tak pernah melihatmu setelah kau meninggalkan Alexandria kastil bagaimana kabarmu sekarang baik ke setelah banyak yang telah terjadi aku udah menjadi baik-baik aja sekarang Bagaimana tentangmu Bagaimana tentang apa yang kau lakukan setelah kau meninggalkan sebuah kastil ini aku eh oke aku ya eh ya itu sungguh gila lah jika aku bisa kau terbebas dari itu ya balansi rasti dan juga titikus freya itu dan wajahnya Hai siapa itu wanita general dir dari Alexandra Patrick Oh iya Patrick tiga mereka mulai pekerjaannya Markus dan aku saling membantu satu-satu sama lain Markus kita harus segera melaksanakan sebelum Ruby menjadi marah lagi oke oke dia sangat membenci kita saat terlambat maafkan aku Vivi dan Mari kita berjumpa lagi dadah gitu oke dan kita menggunakan pipis disini enggak ada sesuatu kah bareng-bareng Oh enggak ada guys kita lanjut masuk ya Oh nice disini ada bakul Oke selamat datang di my bar Hei Zidane Hei Zidane Hai Dante Oke disini enggak bisa apa ini Oh dapat duit 27 enggak bisa ke sini enggak bisa juga apa ini guys Oke dapat potion Hai jidane galau banget tuh kayaknya karena si princess Garnet udah mau menjadi putri ya Ratu ini Hai aku nggak tahu please berikan sebuah trompet Oke thank you Hai Mungkin mungkin kita harus kesini mungkin kita lihat harus lihat minyater Oh long time no see udah lama enggak melihat apa ini Hai 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 wasa jubeng akyami khawatir ha sorry 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 aku punya training 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 ya 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 kamu merupakan apa Beneru Beneru Gineru itu ya lu ngapain sih Bang batin gue eh ada kucing enggak ada sesuatu Aduh salah tempat guys balik-balik-balik Hai guys sekarang kita masuk ke bagian lokasi ini ini ada apa ini welcome Oh oke dia bakul tapi enggak ada yang sesuatu yang menarik disini welcome sorry sorry ya balik guys enggak bisa kenaik ke atas kah berkira bisa naik ke atas itu kita lanjut naik hai 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 to flyhack and antermision to flyhack ini terlalu tinggi Oke Oh Zidan sudah selesai diamkan waktunya sendiri okelah tapi kita pikir tentang itu dia tidak akan pernah serius menyukai seseorang sebelumnya ya Hai dia tidak pernah tahu apa yang ingin dia lakukan sendirian saat sekarang elah bro dia sungguh mencintai sang ratu kalau tak berpikir seperti itu aku sungguh tahu banyak tentangnya itulah mengapa ini kayak aneh gitu dan dia terlihat sangat depresi yes sir ya betul-betul lah tapi apa yang terjadi jika kita membutuhkan untuk deal inilah yang membuatnya dia akan menjadi kuat Hai ikau akan lihatlah oke dan artemision Wow ada kupu yang warnanya ungu guys membawa sebuah surat disini dan dia turun dari lonceng gereja ya anjlok Bos anjlok Iya tunggu aja maafkan aku kalian yang menunggu sangat lama Oh artemision adalah sang pembawa surat hei slitslir minggalah udah lama enggak ketemu ya Kenapa kau menggunakan shiny itu adalah bisnis gua dengarkan aku memberikan sebuah surat nih Oke aku mendapatkannya dan kamu mendapatkan delivery dari temanku Oh rice dan kau mendapatkan tiga tapi tentang apa aja nih tiga surat Wow ada orang the Queen baru katanya kau melihatkah ada Queen baru lho Wah ini dia ruby akan marah lagi di bahaya yukiki dapatkah komentar satu ada apa Hai aku ingin kau lihat ruby bermain oke lah Hai turun ke bawah dan berikan teater oke bro yuk kita turun Blank apakah kau tak tahu aku sangat membenci ketika kalian terlambat Bagaimana banyak aku bisa memberitahu kalian ha Oh siapa kau orang asing eh Vivi kalau ini temen movie Cina Halo Paman Cina aku enggak setua itu untuk kau panggil paman aku sangatlah mudah daripada yang kau lihat hahaha sangatlah lucu aku menyukai mu Hai Pak kau ingin melihat rencanaku permainanku little fella little fella guys dipanggilnya awai didawa Sweetie Oke aku akan memberikan mu lebih nih dan kita akan memberikan sebuah beberapa menit untuk shit duduk aja whatever yang kau inginkan dan kau akan melihat pertunjukan tersebut Oke sih Blank dan juga Marcus akhirnya datang aku pikir rencana kau berhasil aku enggak berpikir seperti itu lain kita akan hahaha ya kita akan bicara nanti di mana Blank bakalan dimarahin sama si ruby guys itu nanti dan Stinner hey Garnet sekarang kita masuk ke bagian sang Ratu ya Hai aku menginginkan untuk bertemu si dan dan mengatakan sesuatu princess kau tak punya eh hal yang penting dengan itu kau tinggal di tempat dunia yang berbeda sekarang Hai apa yang terjadi di sini Ratu tolonglah kau sudah harusnya berganti pakaian general Patrick dapatkah kau membantu dia Oke sir Oke ini ada yang sesuatu yang harus aku berikan padamu sang putri mendapatkan opal opal topaz dan amethyst ini kayaknya buat eidolon si Garnet gas ini adalah stone your power dari Queen yang berani mungkin ini udah terjadi saat masa lalulah namun bisa kau pergunakan untuk kenaikan ya next time banget telah dan kita lihat Master Steiner Master segera Apakah kau tahu kau harus tinggal di sini ini dan melihat ah oke maafkan aku dan oke permisi karena princess Garnet dan juga orang Patrick terus mengganti pakaiannya si Garnet aku ingin melihat Zidane plis Hai enggak banyak nih waktumu enggak waktunya yang bagus Hai nah kau mengerti dengan Steiner Hai sang putri maafkan aku oke oke aku ngerti dia marah-marah guys marah-marah lagi udah dunianya itu berbeda gitu loh namun disini kita akan patahkan kita lihat untuk Eiko sendiri daru jalan-jalan di bagian kastil dengan Yui melihat sebuah gambar sekarang aku tahu kenapa apa yang terjadi dengan perasaannya Zidane pertama aku akan membuatkan sebuah surat cinta dan aku akan memberikan sebuah surat cinta yang romantis ketika aku menulisnya Dr. Todd menjadi ratu buat sebuah tempat ini untuk branches Garnet tapi dia harus bersiap-siaplah karena orang Alexandria akan melihat mereka hei kau terlihat orang yang cerdas hei kau lihat bokis tipe ini Eiko ini umur 6 tahun tapi enggak punya sopan santun guys ya lucu asik kau sungguh menginginkanku untuk mempelajarinya iya tapi caranya untuk berbicara sangatlah hebat dan bagus sendiri dimana kau harusnya aku untuk memulai sepertinya untuk pertama-tama yaitu memberikan your bread lalu yang kedua memberikan your navy dan ketiga kita memberikan sebuah kecematannya Oh kau seperti orang Pilosoper Oh hal day Hai wakah kau seorang penulis ya dapatkah kau membantuku untuk menulis sebuah pesan oke baliklah seperti itu kamu harus ikutin aku lucu ini dokter tot memaung bantu wanita dari hor 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 itu hor akhirnya aku tidak sudah menyelesaikan apa yang aku lupakan tentang yang telah terjadi dan aku tidak akan melupakan untuk surprise di waktu hari itu persiapan udah datang dari setelah terjadinya badai dan dibal di dalam kapal itu ada seorang wanita dan seorang anak wanita wanita itu meninggal tapi untuk wanita itu tetap bernapas imajinasinya surprising ku aku melihat wajah wanita tersebut karena wanita tersebut adalah orang yang seperti princess Garnet si saat waktu masa lalu itu dan exception dia akhirnya horn hadir oke ini kayaknya dari dokter tot sih guys jadi dia menceritakan masa lalunya untuk bertemu sang Garnet dan juga ibunya yang udah meninggal namun di bagian sini dokter tot juga menemukan ada seseorang lain yang yang disebut horn ataupun kelahiran ya kalau nggak salah sih tapi wanita itu berbicara denganku siapa dan apa yang terjadi wah peninja Garnet dapatkan membantuku dengan cepat Oke terpot akhirnya membantu sang Aikum inilah dia sang putri Garnet ngomong-ngomong nih di mak sana tentang aku harus ada sesuatu yang harus aku beritahukan kepadamu aku bukanlah ibuku aku pikir Queen berani bukanlah ibu asliku dokter tot sudah memberitahukan informasinya tersebut bagaimanapun aliansi yang kau namakan itu eh yang kau maksud itu tidaklah kuat yang kau pikirkan namun kau tetaplah seorang ratuku brother eh girl Patrick thank you ton banget sih Garnet nih masih kemudian iya ini udah selesai jidan akan memberikan surat cinta ini untuknya terima kasih mister hahaha maafkan aku sama-sama lah ya aku tak akan pernah melupakanmu namaku adalah Eiko aku dari Madain Madain Sari aku harap kita bisa bertemu lagi dan see you next time and bye bye tetap bagaimana Rom Madain Sari Madain Sari itu adalah desa salmon tapi kalau nggak salah itu hanyalah sebuah legenda apa yang aku pikirkan ini oke di sini ada sesuatu ya ada magnet nih Rie baca dulu rumor tentang Princess Garnet dari Kupo Tumos Kupo apa yang kau lakukan di Alexandria ah pentara ada dimana-mana nih aku mendengar rumor bahwa Princess Garnet sang putri udah kembali ke Alexandria dan putri udah meninggalkan kastil tapi dia akan menjadi kepercayaan Queen brane oke let's save you po eh sorry ya kita masuk ke bagian file kedua nicely gua udah main kurang lebih yang 42 menit guys jadi oke tuh mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Final Fantasy ke-9 dis 2 dan juga mulai dis ketiga awal-awal ya dimana kita udah mengetahuin bahwa Queen brane udah meninggal dan digantikan oleh Queen Garnet kita lihat di disk ketiga ini akan ada problema apalagi di Final Fantasy ke-9 gue juga penasaran karena ini first time pertama kali gue main guys jangan lupa bahagia see you next time bye-bye ya k Terima kasih telah menonton!